Kan tadinya ada di BCM, kok Toto ada di Netral? Langsung jadi additional dulu atau langsung dibikin jadi main? Nah, nih ceritanya bagus nih. Langsung latihan dulu, ajakin latihan kan. Gue nguliknya di tempatnya BCM lagi ngeliat. Terus manggung di M Club, habis itu tour. Gila. Kagak ngomong, kagak ngomong. Eh lu ikut gue jadi additional atau itu. Gak ada. Langsung manggung tour mau gak? Ayo, berapa kota tuh? Sembilan. Anjir, si Netral ini waktu itu sempat berganti jadi NTRL. Itu sebenernya karena apa? Hari itu emang ada gono gini lah. Mungkin misunderstanding sama Bimo, sama Bagus gitu hari itu. Dan gue sama Eno berusaha untuk kita diem aja ye. Berusaha dia berdua. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya, Coki Boemeyer. Gua kenapa ngeliat deh kesana ya kameranya kesini? Ini kamera lu. Ini kamera kita berdua. Oh gitu. Gua ngeliat gini apa banyak? Apa poster-poster legendaris. Mau gue pasang poster lu? Belum saatnya. Cok, apa kabar Cok? Gini-gini aja. Gini-gini aja ya? Ini temen lama eh. Sahabat gua ya. Jadi gue dulu kita sama-sama tinggal di Bogor. Dan kita pernah nge-band bareng dari jaman. Wah jaman dulu banget dan seru banget dulu tuh nge-band. Dulu dari zamannya belum. Wah belum jadi sapa-sapa loh idulia. Dulu bandnya drama dulu. Belum jadi orang. Kita satu tanggungan ya di studio. Namanya apa kan? Studio-nya Almarhum. OBS. Eh bener ya? Enggak, yang di atas apa yang di bawah? Oh itu Rahman dulu. Di atas dulu. Rahman dulu di atas terus pindah ke bawah namanya OBS. Dulu punya band namanya drama dulu. Iya bener. Eh dulu sebelumnya. Eh bener drama dulu ya awalnya. Om Coki. Jadi disini Om Coki. Enak tuh nongkrongnya disini. Gue dengerin dia cerita aja. Soalnya dari tadi ngobrol. Kayaknya memori lu lebih bagus dari gue. Banyak cerita-cerita yang gue udah lupa. Dia masih inget. Kayak Manggung Di. Apa kabar-kabari lah. Emang sengaja dia emang lupain gue. Kagak. Eh maaf. Jadi disini. Tahu-tahu ada yang ngomong. Ada yang DM gue minta. Bagus. Minta Eno. Minta lu untuk dipodcastin. Kebetulan. Dua orang pasti yang minta. Oh enggak. Banyak. Banyak. Terus terang aja. TV gue tadi. TV gue gede. Ada yang macem-macem. Ada yang ngomong. Lu ada netral. Ada NTRL. Apakah itu satu apa enggak. Nanti kita ngobrol. Nah jadi. Di podcast gue ini. Gue cuma pengen. Lu susah ya mau serius deh. Tanya. Lu itu. Dulu. Memang. Cita-cita jadi pemain band. Iya. Dari kecil lu. Iya. Gara-gara. Sepu gue amah rum tuh sebenernya. Kenapa? Ada Ica dulu. Sepu gue amah rum. Dari keluarga bokap. Itu Natalan tahun berapa lah. Gue lupa gue masih kecil gitu. Apa namanya. Ngasih gue tiga kaset. Anjing kaset. Tahu kaset enggak? Jaman dulu. Itu Spotify jaman dulu. Kaset apa ya. Gue Metallica. Justice for All. Terus TV yang Passion and Warfare. Satu lagi. Apa ya. Gue lupa satu lagi. Eh dua. Cuman dua. Lu udah bisa main emang? Nah gue sebenernya ke ekspos sama pergitaran tuh dari keluarga gue. Gue kan setengah Indo. Setengah Batak. Nyokap gue Batak. Abang ada Batak ya lo? Ada. Nyokap gue kan baru sama usir. Iya tuh. Babor. Batak Bogor. Batak Bogor. Batak Bogor. Yoi. Batak. Batak Kota Bogor. Anggir gue enggak tahu. Parah. Jadi di rumah tuh. Di setiap pojok pasti ada gitar. Itu kan kebiasaan. Kalau di keluarga nyokap waktu itu. Kalau yang satu nyanyi belah sono. Yang sono ikut. Pokoknya semua nyanyi. Gue ke ekspos sama gitar-gitaran sama mereka lah. Sama om-om gue. Sama tante gue. Jadi bisa lah. Bisa doang. Iya denger. Terus lama-lama. Ya cubit-cubit dikit deh. Wih bunyi loh keren. Selama-lama gue senang. Senang main gitar. Maksudnya ya. Dari semua instrumen. Gue kenalnya Cokty udah jago main gitar. Waktu itu udah jago main gitar. Belum. Menurut gue udah jago pak. Udah jadi main melodi. Melodi anjing melodi loh. Ritm. Melodi dulu kan. Dia bikin. Waktu itu kita ketemu. Bikin band drama. Cuma gue masih say hi, say hi, bye, say hi, say hi lah. Hai, bye lah. Bye. Iya kan? Hai, bye. Gitu-gitu satu. Tahu-tahu. Yang problem. Oh. Bukan. Tahu-tahu. Lu berangkat ke Amerika. Nah ini gue langsung disitu menganggap. Lu orang kaya. Ngoblos. Mau kondos aja. Enggak lu. Maaf. Lu kan ke Amerika. Iya. Itu kan orang kaya pak. Dulu mah kan gak usah kaya juga bisa. Gak bisa, gue aja gak bisa. Udah murahan kuliah disana. Kalau dihitung mah. Udah dolar masih 2.300. 2.300. Iya dolar masih 2.300. Terus uang kuliah. Ongkos berapa? Ongkos tuh. PP-nya. Ya lumayan lah hari itu lah. Tapi berat diongkos emang. Iya kan? Tapi kalau misalnya sekolah sama kos-kosan sama makan. Hampir sama lah sama disini. Hampir sama. Hampir sama. Nah itu gimana? Lu tadi suruh. Lu minta ke orang tua lu. Lu minta. Gue kan yang tadi lu kita ngobrol. Sebelumnya kita ada pembahasan tentang. Gue apakah gue pernah sekolah atau enggak? Iya. Pernah. Saya sekolah di suatu SMA di Bogor. SMA 7. Itu bertahan hanya. Negeri loh anak ini. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Terus kemana? Yang lainnya? Yang lainnya ngayap main gitar gue. Gila. Gue tuh sampai apa. Jadi lu gak lulus dong. Lulus apaan lu? Bukan lulus lagi. Orang kepahas sekolahnya sampai ke rumah. Gue ini masuk rumah. Dari pintu. Masuk rumah. Terus ruang tanah sebelah kiri kan. Sebelah kiri. Terus bokap udah gini. Jadi kamu. Udah kenapa nih gue bilang. Terus kok rame di ruang tamu gue. Masuk gue liat. Kamu tau gak ini siapa? Enggak. Ini kepala sekolah kamu. Ada kepala sekolah gue. Ada wali kelas. Terus gue bilang. Kepala sekolah kayaknya gue. Ada apaan emang yang gue bilang. Kok gak pernah masuk? Iya kan gue emang gak mau sekolah. Gue bilang. Lu ngaku gitu. Iya gitu. Luar biasa. Terus gue melengong saja. Hajar gak? Dia hajar. Bokap gue. Makanya gue kabur dari rumah. Oh. Dari situ kabur. Sempet kabur. Kabur-kaburan. Terus gue sempet di kick. Bokap keluar dari rumah. Ya karena. Hari itu mah dihitungannya. Bandel lah. Kan main musik. Hari itu gak. Itu ya. Gak maksudnya. Gak jadi masuk hitungan cita-cita. Iya bener. Gak menghasilkan. Masa anak mau dikasih makan apa nanti. Padahal gak ada anak. Sampai sekarang juga. Dikasih apa. Tau gitu. Iya. Pelihara anjing. Udah abis itu. Abis itu. Harusnya sih. Gue main gitar-main gitar. Nge-band gue. Lama. Lama lontang-lantung gue kadang nginep di rumahnya Ian. Iya. Di Pasar Minggu. Ian Eko. Ian Eko. Ian Nama Eko. Iya. Di Pasar Minggu. Terus. Tapi rekaman dong. Abis itu rekaman. Drama. Tapi ya itu anehnya. Gue udah balik gitu ke rumah. Udah bayaran lah sama bokap. Si yang nelfon justru si Regi. 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 Yang nelfon bukan Reginya malah. Si siapa yang nelfon? Si Michael apa ibunya? Gue lupa gitu. Halo. Iya ini Coki ya. Nelfon rumah zaman dulu kan. Ini mau ngajakin rekaman. Rekaman gue tutup. Kok lo tutup? Gue pikir bercanda hari gini. Gue bilang. Kata gue. Nih anak-anak siapa nih. Goblau gak amat. Kata gue. Bercandanya kayak gini. Ketai. Telepon lagi dia langsung. Gitu. Telepon lagi. Tapi silahnya. Lo tadi nyokap gue nelfon ditutup sih. Siapa sih itu emangnya? Itu nyokap gue. Ya terus. Ini mau rekaman beneran. Oh serius loh gue bilang. Dulu kan rekaman gak kayak sekarang ya. Dulu tuh kalau rekaman itu ya. Kalau rekaman itu ya. Itu cita-cita kita ya. Iya gila. Wah udah pokoknya. Sesuatu yang pasti bakal sukses gitu. Jadi kayaknya good to be true lah. Iya apa. Kalau udah sampe lah. Kalau gitu udah rekaman tuh kayaknya udah goal. Udah sukses-sukses lah. Padahal matai lah. Maksim panjang berjalan. Maksim panjang. Udah kesana. Ke rumahnya. Drama itu kan. Ternyata bandnya si. Abangnya si Reggie kan. Si Michael. Michael. Sekarang ada di Amerika. Udah warga sana dia. Itu nge-ban ada dari situ. Rekaman langsung. Langsung rekaman. Bener. Rekaman beneran. Iya beneran. Latihan-latihan. Latihan-latihan. Apa ya. Indi apa? Ada label? Enggak. Labelnya ini dulu. Glodok. Apa ya. Bulletin bukan? Kayak bukan. Blackboard deh. Blackboard. Berarti satu album dong. Dungan gak ada single. Satu doang. Satu album. Sama satu ini. Si Vicky Van Houten. Si ininya. Si engineernya sama mixingnya. Make it gak itu? Drama make it gak? Enggak sih. Kalau hitungan gue mah. Ya ada lah. Berarti. Anak-anak sini sempet denger lah. Bikin berapa single? Satu. Oh satu. Satu doang. Kalau satu belum make it berarti. Iya bener. Karena hari itu dihajar sama netral. Berbarengan zamannya. Lu belum netral. Tapi udah jadi musuh ya. Rifal dulu ya. Enggak musuh lah. Kalau di industri. Jamannya udah lewat. Gue kan masih rock band. Hair band. Oh iya hair band. Konsepnya. Sementara hari itu. Orang-orang konsepnya udah alternatif. Alternatif. Iya. Jadi awalnya alternatif ke Indonesia kan. Salah satu penggawannya ya. Pas sama netral. Tapi gak satu label kan. Enggak. Netral kan soalnya di. Sony. Enggak dong. Jerry Bidara tuh apa ya. Bulletin. 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 Iya. Nah itu. Ketutup menetral. Iya lah pasti. Adi tuh juga zamannya. Glamrock udah selesai gitu. Jadi ya. Udah lah disitu. Terus akhirnya ngapain? Pas udah. Oh abis itu baru gue sekolah. Setelah bikin album. Jadi kan. Kok bokap bisa. Ini apa namanya. Rapat keluarga besar anjis. Anjis gimana gitu. Dirapatin gue. Lu ngelanjutin sekolah gini-gini. Emang tante gue. Mau gue main gitar doang. Gue bilang gitu gue gak mau. Gue gak mau kerja kantor. Itu jaman dulu. Kalau kerja kantor. Gak inilah gak bisa lah. Kata gue. Terus udah bikin album. Udah kelihatan nih gini-gini. Yaudah gis. Coba mana. Ini formulirnya gitu. Nah diem-diem kan. Si almarhum. Sepupu gue yang ngasih gue kasetin. Itu kan dia kuliah di Amerika. Nah gue minta dia. Lu mintain formulir dong. Kirimin ke gue. Dulu kan pake surat. Lama tuh. Di apa dulu kuliah? Musesian Institute. Dia disana juga? Enggak. Dia di kota. Di state yang berbeda. Dia di Wisconsin hari itu. Cuman kan hari itu dia bisa bersurat. Ini nih nih. I-20. I-20 tuh kayak buat ngari visanya. Buat pelajar harus punya I-20. Bener. Terus gue kasih liat lah ke keluarga gue. Begitu dia ngomong gue udah siap. Udah punya semua. Udah. Jadi bokap ngeliat situ. Siap bener. Iya kan keluarga besar. Gue dari emang sebelumnya udah ngirim kaset demo juga. Gue bikin di OBS. Buat dikirim kemana? Ke MI. Oh iya. Kan untuk masuk. Emang harus ya? Harus ngasih ini. Harus ngasih buat leveling kelas kan. Oke oke oke. Jadi gue udah istilahnya udah apa ya? Udah duluan lah. Iya udah curi start gue. Karena gue nge-push agenda itu terus ke keluarga. Gue pengen sekolah. Gue pengen sekolah. Gue pengen sekolah. Gue pengen sekolah. Diterimanya dapet surat loh? Dari. Itulah makanya begitu dapet terus diajakin ngobrol. Pas banget sama rejeki kali ya. Langsung gue kasih lihat nih ada. Kaget dong. Kancing. Kaget iya. Coki boleh ngayar. Kamu boleh masuk. Kita. Iya. Terus ada buklet kan nyaman dulu. Tebel sih gini. Dikirimin map coklat gitu. Dari sana. Dari sekolahannya. Gue kan lihat nih fasilitasnya sekolahannya gini. Kok bisa dapet gini? Udah daftar waktu itu. Gue bilang. Gue udah ngirim kaset demo ke sana. Bikin di OBS. Bantu di Masyuruli. Anak-anak. Pakai tes kempat. Patrek. Ping pong. Wah gila deh usahanya parah. Tapi masih ngimpi itu. Belum. Oh belum biayahin. Gak kepikiran bakalan. Yaudah sana gitu. Oh jadi masih. Angen-angan anak desa lah. Perdebatan lah masih perdebatan. Enggak. Angen-angan anak desa pisang. Anak geng. Anak gang. Geng sepatu. Udah. Pas dibicarain gitu. Terus di okein. Gue bilang. Ah serius nih. Gue kaget juga. Kaget lagi. Yang okein bokap apa keluarga besar? Semuanya keluarga besar. Yaudah berangkat. Ah serius nih? Ketemuan gue. Nyari tiket murah. Terus disana si Regi ada. Udah tenang aja disini. Lu ngekos sama gue aja bareng. Wah udah aman lah. Sisi istilahnya gitu. Udah berangkat pergi. Lu bisa bahasa Inggris ya? Bahasa Tarjan bisa gue. Enggak, gak serius. Iya bahasa Inggris film. Enggak, bukan yang Tufel. Enggak. Kan gak diharusin. Tufel tuh gak diharusin. Kan musik mah. Enggak ya? Yang penting. Lu dateng sana. Dateng. Belum berah ya, belum berah ya. Sebagai orang yang belum pernah. Anak kecil berangkat sana. Ketemu dijemput sama temen lu dong. Iya. Tinggal disana. Kepapus sendiri gitu. Dianterin. Aman anak itu. Dianterin. Dicuruh milih guru dulu. Tadinya gue gak niat sekolah. Enggak. Maunya kursus tadinya. Biar irit kan gue pikirkan. Terus pas disana. Si gurunya itu ngajak kursusnya di MI. Di dalam sekolahan. Gue bilang emang boleh. Boleh katanya. Udah. Terus dia bilang gurunya gak tau gue. Lu daripada sama gue mahal. Jatuhnya per bulan. Karena disana waktu itu bayarnya. Satu kali pertemuan. Mahal. Mahal. Bayar satu kali pertemuan. Kalau kuliah kan. Karena private kan jadinya. Iya per 6 bulan kan. Kalau kuliah mah. Terus gue bilang. Daripada lu mahal. Kata guru gue. Mendingan lu daftar disini. Lu dapet fasilitator. Diajak tuh. Diajak tuh. Sekolahnya nih. Kelas ini. Ini library-nya. Ini buat latihannya. Ini buat kelasnya. Apa segala. Uh pengen dong lu langsung. Uh ngacai gue langsung. Anjis. Orang desa. Guru. Yang pernah ngajarin lu. Siapa aja berarti. Di sana. Wih banyak banget. Ada gak artis. Yang metep-metep. Seminar doang. Iya maksudnya coaching kan. Coaching barengan gitu. Kirk Hammett coaching situ. Iya serius. Terus Scott Henderson. Scott Henderson mah. Guru sit-in tiap hari. Ada dia mah. Jadi lu sempet ngobrol. Nanya-nanya. Iya lah dia ngambil rokok gue. Satu-satunya guru yang. Apa. Cuek ngerokok dalam kelas. Anjis. Pada sekolah ngeliat gitu. Siapa yang ngerokok. Oh Scott. Iya biarin deh. Oh iya. Wah gila. Dan terus siapa lagi. Mike Stern. Mike Stern. Iya Mike Stern. Wah gila Mike Stern. Gue punya kata itu dulu Mike Stern. Iya Gary Willis. Basisnya si itu. Ini Van Halen pernah ngajarin. Yang nulis lagu sama si. Steven Tyler. Steve Tropato. Yang album Nine Lives ya. Yang gambar kucing. Tapi dia bukannya. Aerosmith. Grupnya apa ya Street Tropo. Gak ada. Dia produser aja. Iya produser ya. Oke. Ada di gue juga. Ngajar songwriting dia. Oh iya songwriting. Gue kira gitar. Kusut-kusut lah. Ada tukang repair gitar. Gue ikut kelasnya juga. Apa istilahnya dia. Apa sih kalau betulin gitar tuh gue lupa. Iya lah pokoknya mental and cella ya. Namanya Karuters. Siapa Karuters gitu. Wah gila. Lu langsung. Mas Feswos dong disana. Wah meh meh meh. Berapa lama disana? Setahun doang. Setahun. Tapi kan orang. Kena itu gue. Kena Chris Mon. Chris Moneter balik. Oh 97. Iya. Kena Chris Mon balik. Gak ada pilihan kan. Maksudnya tiba-tiba dari 2.300 dolar ke 15.000. 15.000 iya. Wah sedih sih gue. Tapi lu gak ada masalah sebenernya. Kan udah disana. Kan gak gue tuker duitnya. Bukan maksudnya kalau udah disana kan lu tinggal gawe. Sambil gawe. Gue gak mau. Gue hari itu maunya main musik. Hah maksudnya yang mangan. Kan belum lewasa. Aduh. Maunya main gitar. Gue gak mau mikir. Harus kerja. Harus hasil. Terus. Pasti pikiran lu masih ke konak-konakan ya. Iya. Goblaus. Gue dulu pasti ngedenger. Lu sekolah di Amerika aja. Gue bilang sih. Diam-diam si coknya kayak gembel gitu. Tapi kok kaya ternyata. Tapi ternyata gembel betul lagi. Kalau di tempat latihan gue gak ngegebel gitu. Kurang ajar gue ketipu. Itu mah hoki gue. Bener apa namanya ya. Rejeki lah ya. Maksudnya. Gak ada yang nyangka-nyangka. Gue juga gak nyangka. Ketua dapet. Maksudnya. Cita-cita gue pengen sekolah. Kesampean. Walaupun teman sebentar ya lumayan lah. Terus akhirnya dipulang. Pas pulang ke Bogor. Ketemu gue tuh. Nah baru ketemu. Kita bikin band. Iya. Pro band kalau gak salah namanya. Mau katulistiwa. Sebelum katulistiwa namanya. Dulu pro band. Terus. Kita main tuh di beberapa kafe ya. Iya. Jimbani. Udah dia inget banget dia. Gayanya juga masih gitu. Masih bawain lagu-lagunya Tom Horty dulu kan. Iya bener. Wah masih. Tapi ini banyak orang yang gak tau nih Fer. Banyak orang yang gak tau. Iya rasli. Lu pernah Tom Horty-an. Iya. Jadi dipikir gue. Udah langsung. Keluar dari Orok langsung jadi gitu. Enggak Tom Horty dulu. Bawain lagu ini. Bidetnya. Gayanya lu masih inget banget. Tapi Tom Horty hari itu ya. Lagu-lagunya tuh gue. Serem-serem ya. Iya gak sih. Oh gila. Senggup-senggupnya gak cuy ya. Iya. Ngeco. Pilkolin. Jadi dulu kan atrok banyak yang kita bawain. Banyak atroknya juga. Nah terus. Lepas kontek kita. Pang. Iya. Gue gawe yang lain. Tiba-tiba dari situ gue denger lu masuk bass jam pak. Bantuin gue. Nah itu gimana sih sebenernya lu bantuin? Gue sebenernya kan drama. Karena itu drama. Sempet udahan. Pas gue balik tuh drama udahan. Gue kan sempet main sama hidang rasidi tuh. Sebentar dua tahun. Setahun lah. Bilang setahun lah gitu. Terus tiba-tiba si drama ada lagi. Oke. Bikin lagi berarti lu? Iya. Mau ikutan panggung band 2000 RCTI. Oh iya iya. Waktu tahun 2000 pas. Iya. Pas tahun 2000. Nah di tengah-tengah itu si Adon apa gak setahu gue bantuin gue dong bro. Gue bilang gitu. Si Adnil keluar gitu. Wah si Adnil keluar katu gue. Kenapa keluar ya adalah gini-gini gitu. Langsung. Terus gue bilang yaudah gue jadi additional berarti ya. Iya udah main additional ada setahunan lah. Setahunan setengah gitu. Setahunan setengah. Terus ikutan bikin album. Tapi gue jatuhnya. Sempat bikin berarti? Iya karena dia gak akan mungkin ada kontrak sama musika atau gimana. Gue ikutan bikin album. Tapi jatuhnya gue jadi istilahnya kalau zaman dulu tuh additional tetap lah. Berarti lu gak ikut kontrak? Enggak. Yang kontrak mereka bukan gue. Makanya gue cabut-cabut aja. Kalau enggak kan susah. Ya Adnil kan hari itu gak bisa. Apa namanya? Kan gak bisa nge-ban lagi. Iya gitu. Berarti sempet satu tahun karena waktu pas di base jam gue sempet dua kali bareng nih. Jadi gue nonton dia. Ingat banget bareng. Dia main di Bogor. Kan kita udah dengerin semuanya nih bahwa Coki masuk base jam. Tau-tau base jam panggung di Bogor. Gue beli tiket pak. Gue nonton di atas tuh. Sudah kan main juga. Enggak gue gak main. Gue bilang anjing temen gue. Gue bilang ke temen gue. Gue bilang ke temen-temen gue. Itu temen gue. Ya mah itu gitaris gue itu gula. Si Coki. Oh gini. Wah seneng deh ya temen maju. Itu yang gembel. Udah gak gembel di situ. Udah keren. Maju kan udah warna-warn. Menangin jem. Enggak lama gue masuk element. Iya. Gue masuk element. Manggung gue. Pas gue manggung di acara kabar-kabari tuh. Gengci manggung. Ayo anak gue. Hai. Pas gue lagi manggung di kamar-kabari. Bareng sama base jam ketemu dia. Gak apa-apa. Jadi gue sekarang film. Wah. Gue aja gak ingetin sih. Gue udah lupa banget gue. Tenangan hal lintar aja gue udah lupa. Abis itu gue langsung lost contact lagi sama lu. Iya. Lost contact. Karena kita sibuk. Lu sibuk, gue sibuk. Tau-tau kenapa lu bisa ada di netral? Iya. Kenapa tau? Kan tadinya ada di BCM. Kok tau-tau ada di netral? Karena hari itu gue dikontrak sama musikman. Jadi endorser. Endorser. Terus hari itu nge-bandnya ke panggungnya. Mama, gue, Eno, sama Samon. Oh jadi si musikman yang bikin lu dulu awalnya. Iya. Jadi gue sama musikman, Eno, sama Tama, Samut, sama musikman juga. Thomas Gigi, sorry. Terus kalau misalnya, dulu kan apa itu namanya? Coaching kliniknya, tour modelnya. Maksudnya ya gak tour panjang 4 kota, 5 kota. Tapi disekalianin gitu. Nah karena sering bareng, terus akhirnya nge-band yuk gitu. Oke. Netral udah ada sebenernya kan? Ada, Eno sama netral. Tama sama Gigi. Eh hari itu Tama sama Gigi ya Pak? Iya, iya. Lagi enggak gitu gue lupa. Oh iya, iya. Oke, oke. Terus ayo aja gue. Udah. Lihatnya nge-band nama ini, nama bandnya cemas. Celana masuk silit. Enggak, enggak. Coke eno Thomas. Cuman anak-anak bilang, cemas. Celana masuk silit. Iya. Coke eno Thomas. Jadi celana masuk silit. Aduh, maaf, maaf, maaf. Teno tuh kerjaan. Oke. Terus tapi tahunnya malah ketemu sama orang bagus. Oh oke. Atau eno diajakin. Lo ngapain sih nge-band di bass jam? Gue bilang, ya gue kan adisonal. Gue bilang adisonal tetap. Tapi gue bilang gitu kan. Gue bilang gak ada job lagi, mau kemana tuh. Gue bilang, udah sama gue aja gitu. Kata eno. Oke. Bukan lo ada gitarisnya, gue bilang sih. Dulu gitarisnya siapa ya? Apoi. Apoi. Lama Rumiten udah enggak kan. Enggak, katanya Apoi udah enggak. Terus gue bilang, wah serius lo ya yang main lah. Ke studio. Makanya gue ke rumah eno. Studionya kan di rumah eno hari itu. Tebet ya? Iya, di tebet. Abis itu ya ketemu sama ombak. Langsung jadi additional dulu atau langsung dibikin jadi main? Nah, ini ceritanya bagus nih. Langsung latihan dulu. Ajakin latihan kan. Gue nguliknya di tempat nge-bass jam lagi ngulik. Di tempat nge-bass jam? Diajakin latihan, latihan, nge-jam. Terus langsung kasih PR. 10 lagu apa 12 lagu gitu. 12 lagu kalau gak salah. Kasih PR. Uh, ngulik kan lagu netral mah hafal lah. Ngulik, 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 ngulik. Latihan langsung manggung. Hari itu di M Club kalau gak salah. Ini manggung sama netral langsung? Iya. Soalnya kan pas abis ketemu anak abang bagus, terus udah gue nongkrongnya bertiga aja tuh. Kamu anak netral. Jalan-jalan. Membel liar, mabok, apa segala namanya. Dulu-dulu. Gak apa-apa sekarang. Waktu segini. Gak apa-apa. Ini kan udah segini. Terus, abis itu ngapain ya. Jadi lu udah di Jakarta terus lah ya? Udah. Udah gak pernah di Bogor. Makanya kita hilang kontek kan? Menclok-menclok aja. Tapi kan kalau misalnya udah gak ada kerjaan, baru balik. Gue ntar kalau ini di Jakarta lagi tempat siapa gitu. Rumah Eno gue nginep kadang. Lama tuh di tempatnya Eno gue nginep. Amo bagus, abis itu latihan, terus manggung di M Club, abis itu tur. Gila. Kagak ngomong, kagak ngomong. Eh lu ikut gue jadi additional atau itu. Gak ada. Langsung manggung tur mau gak. Ayo. Berapa kota tuh? Sembilan. Ancuy. Banyak langsung lagi. Banyak. Emang dia banyak jadwal ya. Cuman itu mungkin gak ada gitaris apa gimana. Gue gak tau lah ceritanya awalnya. Langsung tur, serius lu tur? Iya tur. Yaudah. Ayo gue bilang. Lu gak ngomong dulu sama James. Sorry gue gak gitu. Udah ya udah anak-anak itu udah pada tau. Kan gue udah kasih tau gitu. Oke. Hari itu. Gue bilang gue mau main netral nih panjang nih. Gue kayaknya udah gak bisa jadi additional tetap lagi. Gue bilang gue additional juga. Mana-mana lah gue bilang gitu kan. Udah. Main. Toto diselang. Karena cocok. Gue aman anak. Hari itu kalau tiap latihan. Oh gak. Di panggung. Sound check gitu. Jadi musik terus gitu. Jadi lagu terus ya. Jadi musik. Gak ada lirik lah gitu. Gak ada melodinya. Gak ada lagunya gitu. Tapi jadi terus. Direkam. Ternyata direkam-rekam. Rekam-rekam. Rekam-rekam. Banyak. Oke. Terus akhirnya. Rekaman yuk. Ayu. Gak pake ngomong dulu. Masuk di netral gitu. Enggak. Gak ada ya. Gak ada. Press conference gitu. Gak ada. Langsung ke. Langsung apa namanya. Workshop di studionya Eno. Workshopnya intens. Tapi ya tiap hari. Tiap hari ya. Di dalam studio bisa sampai. Dari siang sampai tengah malam gitu. Terus tiap hari. Sampai jadi album. Terus rekaman di musika. Sama daos. Oh musika juga. Iya kan nyewa. Oh nyewa musika. Oke oke oke. Kan itunya si bulletin kan. Si netral. Rekaman di musika. Hari itu sama daos yang mixing. Mas Heri Bewok. Tuh. Sorry. Jadi satu album. Jadi satu album. Waktu itu album apa namanya. Kancut. Album Kancut itu. Kancut. Oh itu awal-awal pertama. Awal gue iya 2002. Selesai rekaman. Rilis 2003. Itu sistemnya. Yang bikin lagu siapa yang. Ngejam. Tapi Lerik Om Bagus. Yang bikin. Berarti notasi semua itu bareng. Semuanya. Iya. Enak banget ya. Gaya jaman dulu banget. Karena. Ya karena itu. Makanya gue. Apa. Ngerasa nyaman. Di situ. Karena bikin. Iya kan. Gue sempet ngeband juga. Maka keperistiwa. Iya ya ya. Terus. Gue ngeliat. Anak-anak yang lain. Maksudnya kayak BS Jam gitu. Bikin lagunya kayak gimana. Workshopnya kayak gimana. Nah buat gue. Workshop di netral hari itu tuh. Nyaman. Gue nyaman lah gitu. Maksudnya langsung gitu. Ketemu. Ambil alat. Main aja. Ketawa-ketawa main. Ketawa-ketawa main. Jadi gak kayak kerja ya. Kayak bercanda. Tapi. Ternyata menghasilkan. Enak nih. Enak. Lanjut gitu. Kalau misalnya flownya enak. Lagi bikin lagu. Flownya enak. Diterusin tuh. Tapi kalau lagi bikin lagu. Maksudnya lagi ngejam. Terus flownya nyangkut di tengah. Berarti dulu. Terus mesti nyari-nyari. Abis ini apa. Ah udah gak usah lah. Gak enak. Ini emang ganti lagi. Uh gitu. Iya. Seru ya. Iya. Jadi gak maksain ya. Gak maksain. Kalau misalnya ada yang setengah. Jadi. Enak nih depannya. Ini besok lanjut. Besok biasanya. Nah udah lah. Baru lagi aja lah. Yang kemarin udah lupain. Ngerekamnya pake kompo. Taruh di tengah. Terus mencet record. Amat play. Tidak doang. Iya. Tau gak ngasih demo. Gila gak. Itu jaman dulu tuh gitu tuh. Belum ngegeleong ya. Jadi. Gak ada nih pake iPhone gitu. Dapat telepon gitu ya. Jaman sekarang mah iPhone. Iya sekarang mah iPhone. Cuman. Naksud gue. Adi tuh kan. Mau rekaman si Buletin kan. Atau si Jari. Jari Bidara kan. Gitu tanya. Mana lu cepetan kasih demonya ke gue. Gue mau denger. Kayak apa materinya yang baru. Gitu kan. Udah anak-anak rekamnya gitu kan. Caranya. Wah anjing kan. Gak kedengeran apa-apa. Wih. Terus pas dikasih kasetnya. Terus gini. Gup play. Lu mah lu kayak tayo. Lu semuanya katanya. Nih liat. Orang kasih demo ke gue. Semeja gue. Pake CD bagus. Ada gini. Lu ngasih gue kaset. Gue play. Gak kedengeran apa-apa. Katanya. Disana masuk rekaman aja. Lu gak mau tau gitu. Gitu. Dia nyerah. Gitu terima gara-gara capek. Dia nyerah. Serius. Keren. Dia nyerah banget. Gue mau anak-anak. Tau-tau aja di kantor. Jadi ini ada metode baru. Kalau mau bikin demo. Bagus-bagus sekalian. Kalau ngancur-hancur sekalian. Gak kedengeran aja udah. Biar orang. Oh ini bagus kayaknya. Oke. Terus akhirnya kan lu rekaman. Rekaman di musika. Rekaman. Hari itu. Habis rekaman. Terus ada hearing mereka. Mereka sama orang-orang radio. Terus ada. Terus ada. Terus ada. Ya kan label hari itu kan. Si bulletin kan serius ya. Terus ada labelnya. Langsung hearing hari itu. Arthus langsung rilis. Langsung gimana ya hari itu kayak. Sesuatu yang fresh lah. Dari sebelum-sebelumnya gitu. Si netralnya. Udah. Langsung rilis. Aku. Singapertamanya. I love you. Itu 2003. Kalau gak salah. Dari situ udah. Langsung kebut anak-anak. Nah disitu tuh. Lu kerasanya. Make it. Make it atau enggak. Album-albumnya. Belum sih. Kalau gue mah. Tapi panggung yang gede. Badi gede ya. Panggung gak ada stopnya. Memang dari situ. Gak ada stop yang netral. Yang gue tau gitu ya. Kalau di Indonesia. Hari. Yang jaman kita. Mungkin dulu ya. Kan kita gak tau. Penjualannya berapa. Terus. Jadi gak. Aslinya juga gak ngerti. Kan. Yang bisa dinikmatin. Apa. Yang ketawa nama kita. Duit ya. Dari. Panggung. Dari panggung aja. Kalau gak dari endorse. Wah lumayan. Kerasa. Lalu itu beli handphone baru. Sudah gaya. Lu bawa kebeli apa aja men. Waktu dari panggung dong. Lumayan lah. Alhamdulillah. Lumayan banget. Gila ya. Banyak banget. Kebeli motor. Lu tuh masuknya jadi band apa sih waktu itu. Beli rumah. Beli rumah loh ya. Kebeli apa segala rupa. Makanya hebat banget. Biaya rumah sakit orang tua. Semuanya lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Anak yang dulunya. Anak gembel ini. Anak gembel yang didatangin ke kepala sekolah. Yang. Aduh ini anak nih gak ada gunanya. Tapi bisa beli rumah. Iya loh. Maksudnya. Alhamdulillah banget sih. Maksudnya. Bersyukur kepada universe. Iya bener. Bener. Bisa gini gitu lah. Walaupun. Maksudnya lu ini banget dong yang sama. Nah. Tapi buat ukuran gue. Gue sampai sekarang masih ngerasa. Belum sukses. Maka kalau orang ngomong. Wah lu kan sukses. Gila gitu. Di dalam ukuran gue mah. Enggak lah. Kalau lu Hollywood rockstar gitu ya. Baru sukses. Yang lu punya satu hit walaupun dibilang hit one hit wonder. Tapi seumur hidup lu after cover ya. Iya gitu. Ya kalau sekarang sih sebenernya gini. Sebenernya itu cuman sistem sih. Iya. Sistem royalti di Indonesia mungkin belum sama sama di luar ya. Family Cyrus bapaknya kan. Si Billy Ray. Gak ngapa-ngapain kan. Gak aja. Terus. Cuman satu lagu. Ada sih mungkin album berikutnya. Cuman kan. Gak yang ketertanya sama satu. Iya gitu maksud gue. Kayak si David Foster. Mantan istri saya saya kasih lagu ini. Udah. Hidupnya enak. Iya lah. Cuman dari royalti satu lagu. Kacau kan gak betul. Eh betul maksudnya. Tani sini gitu gak betul. Apakah di dalam netral itu atau NTRL. Nanti yang gue akan mau tanya juga. Lu kan cuman bertiga. Kenapa lu gak mau nambah yang lain sih? Ada kan. Main gitar lain gitu. Suling listrik tadinya mau. Kerjanya apa? Nyuling terus setrum. Gak ada lagi pengen. Gue emang gak tau. Pas sama anak-anak. Begitu kena referensi kayak The Police gitu. Cociks. Oke. Langsung kayak. Ah udah pas. Teripis gini enak nih gitu. Mangungnya pun juga bertiga. Iya. Jadi gue berusaha. Bukan nutupin apa ya istilahnya. Jadi setiap bikin lagu. Kan lu pemain piano nih basicnya. Jadi gue tuh di otak gue. Bagus tangan kirinya. Gue tangan kanannya gitu. Jadi kayak. Gak cuman cukup chord doang. Tapi gue jadi kayak. Apa sih. Ada riffnya mungkin. Tangan kanannya juga kan. Ya tangan kirinya sih bagus kan. Kalau disini lagi biasa. Lagi biasa. Lu yang jalan. Bagian dianya lagi jalan. Lu yang santai. Gue yang nge-core. Lu jadi ngarancemennya itunya ya. Iya. Tapi secara gak sadar. Gue akuin. Pasti. Karena kan. Ya kalau kita main musik jaman dulu kan dipaksa untuk. Enak ya. Lagunya enak. Walaupun kalau gak enak kan kerasa. Kalau tabrakan note. Atau. Apa ini. Ritmenya gak enak tuh kan kerasa. Jadi berusaha untuk nge-balance gimana caranya. Sinetral ini gak kedengeran. Kayak kita bertiga ini gak kedengeran kosong lah gitu istilahnya. Tapi ada gak. Lu disitu ada. Manfaatnya gak waktu lu sekolah di Amerika. Banyak. Ada ya beneran. Iya kan jadi tau court. Itu deh yang bikin gue aman. Tau court aja. Tau court sama tau. Apa namanya. Tabrakan itu supaya ngisi. Scale. Iya scale ya. Maksudnya scale tuh bukan sikil ya. Sikil mau itu. Soto ya. Silip boleh. Iya jadi tau inilah. Cara ngebaginya gimana lah gitu. Oke. Tapi gue gak mau ngebaginya tuh kayak anak sekolahan banget. Harus terlalu gini. Enggak gue pengen juga. Karena gue belajar dari orang yang gak ngerti banget. Maksudnya basicnya musik. Komposisinya lu gak terlalu ngerti. Tapi secara seni tuh bagus. Hasil-hasil ininya art banget. Nah gue berusaha untuk ke arah situ waktu itu. Lu sekarang mendeklir lu si netral atau enteral ini. Apa sih jenrenya? Rock kah? Pertanyaan yang bagus. Coba tanya sama bagus maksudnya. Rock lah. Rock alternatif. Rock alternatif. Rock alternatif. Bukan punk. Bukan kalau gue bilang. Memang ada punknya. Cuman gak semuanya lagunya punk. Gitu kan. Oke. Kalau rock alternatif kan bebas. Karena kan gue mau nanya. Gue kan orang pop. Jadi gue mau nanya nih. Pop alternatif. Sarwa sama. Kalau lu netral bawa in pop pernah gak jiptain lagu pop. Ada nih yang terakhir. Udah keluar baru. Udah. Tapi kayaknya. Gue masukin sini ya. Iya. Gue belum pengen tau kan netra bikinin lagu pop. Ini gue masukin video klipnya lu liat disini. Judulnya Rindu. Ada video liriknya ada. Video liriknya ada. Nah. Ini nanti lu liat. Fituring Arnismana. Arnismana? Iya. Fituringnya. Lu liat ke nanti di linknya. Terus komen. Seperti apa netra bawa in lagu pop. Oke. Slow lagi. Slow lagi? Iya. Waduh bahaya nih. Lu bahaya lu. Enggak. Kan soalnya. Gue yang bahaya nanti. Enggak. Enggak. Beda tuh. Kan om-oma lain lagi. Terus terus terus. Pokoknya. Tapi sebenernya. Dari dulu juga kalau alternatif kan gak selalu harus distorsi atau keras atau gimana. Dari gue pertama main sama netral oke lah album pertamanya. Apa ini namanya? Kesannya rock banget. Tapi kalau tarik mundur album-album netral yang sebelum gue. Itu kan alternatif jatuhnya banyak alternatif yang agak pop atau agak rock. Ada apa. Jadi dari awal benang merahnya gak selalu harus keras memang. Oh gitu-gitu. Chordnya juga ada tujuh. Bener-bener yang awal-awal gitu. Berarti eno gak mau eno. Udah enggak. Yang terakhir enggak. Gue bandingin. Tar lo tanyain dia tuh. Abis gue eno soalnya. Terus cok. Di netral ini. Nah ini kita balik nih. Netral. Punya. Nama. Di industri musik. Mau gak mau. Kalau lu bilang lu belum sukses. Tapi di Pudu punya nama. Disini. Si netral ini waktu itu sempat berganti jadi NTRL. Itu sebenarnya karena kayak KFC. Kentucky Fried Chicken jadi KFC. Emang gitu emang? Ya kan sekarang kan KFC loh ngomongnya. Iya bener sih. Gak ada Kentucky lagi. Cuman mau disingkat doang atau apa? Hari itu memang ada gono gini lah. Oh memang ada konflik. Enggak konflik sih jatuhnya kayak. Mungkin misunderstanding sama Bimo. Sama Bagus gitu hari itu. Dan gue sama eno berusaha untuk kita diem aja ye. Nih lusaha dia berdua. Ntar juga bayan lagi bener. Seminggu kemudian udahan. Bayan lagi? Yaudah selesai gak nampak. Tapi bukan gimmick kan? Enggak gimmick sih. Jadi bukan memang dibikin supaya jadi berita. Gue juga sempet ikut nyaris ikut terbawa emosi. Cuman pas dipikir-pikir lagi. Ah ini mah temen. Ini mah temen. Gimana sih temen ini? Temen bukan kayak temen ketemu gede. Enggak emang betemen gitu loh. Jadi ntar juga ini selesai betul. Prediksi kita tuh betul-betul. Gak ada seminggu juga udahan. Tapi lu tau gak itu menjadi bola yang akhirnya jadi promo juga. Jadi kita pikir adalah gimmick. Enggak gimmick sih. Soalnya ada beberapa pihak yang hari itu yang ikut bergumul di dalam situ lah. Jadi mungkin ingin membuat sesuatu. Atau mau bikin bergimmick ria. Cuman dari kita berempat ya jatuhnya jadinya tambah Bimo. No problem. Sampai sekarang juga no problem. Nah Bimo terakhir juga. Jadi lu sekarang mau pake NTR-nya, mau pake Netral. Bimo bilang lu pake lagi nama Netral. Terlalu deh gue bilang gue nge-ban ini aja. Bimo bentar ya. Ntar luar data. Gue bagi daging lagi dong. Jadi sebenernya gak problem. Gue sempet waktu itu ya sempet ditanyain sama temen-temen media yang temen-temen kita juga. Lu gak mau bikin gini. Udah gue bilang udah-udah. Ya tapi kan ada gini-gini. Gak ada gue bilang. Terus lu liat aja tuh udah kedua lagi. Gue bilang udah main. Gimana sih? Gue bilang. Gak perlu di lebih-lebihin yang ini. Yang apa namanya. Emang gak ada apa-apa gitu. Terus udah gitu gue mau nanya lagi. Disini kan waktu itu gue pernah ya. Ngeliat lu nih. Netral lu. Gue tau lah pemain. Gak keren. Tapi lu di sisi lainnya ada lagi sendiri Pak. Lu keluarin juga sendiri solo ya. Namanya apa? Sunyoto. Sunyoto. Apa tuh maksud Sunyoto? Jangan. Tuh disini. Ulahan. Kalau kata orang Bogor mah ulahan. Suka janyolok. Konggong. Lain. Kebetulan mirip aja sih. Udah, udah, udah. Itu masih ono tuh. Sunyoto mah itu apa namanya? Ono. Nggak, gue pikir itu. Jamu. Lain. Sama nyono tuh. Tapi iya. Lucunya lagi gue emang nama bandnya gue keinget sama dulu ada Vintroloquis yang kayak boneka bisa ngomong sendiri tuh. Yang kayak boneka Susan. Yang kayak dulu mah, jaman dulu. Si Tongki, boneka si Tongki. Tongki, Tongki, Tongki. Gatot Sunyoto. Oh dari situ. Manusianya. Bukan bonekanya. Bonekanya kan Tongki. Orangnya Gatot Sunyoto. Dan gue di DM sama dia di Facebook zaman dulu. Terima kasih udah inget karya saya, nama saya gitu. Sedih lu gue bacanya. Masih ada gak? Mudah-mudahan di Facebook gue masih ada. Kalau masih ada bilang gue ya. Gila. Itu gue ampe tuh merinding gue. Ampe gue ampercaya. Om ini beneran om. Om minta alamatnya dong. Gue bilang gue mau ngirimin CD-nya. Gue bilang gitu. Udah gak bales lagi. Udah lost contact aja. Cuman dia panjang ada ngomong gitu. Terima kasih udah nginget saya. Saya pernah gini-gini. Terus kan di TVRI kan dulu dia. Kalau yang ada yang tau. Om Gatot Sunyoto masih ada atau gak. Kasih kabar. Iya bener om. Makasih dua kali nih. Gue hari itu ngomong di. Apa namanya. Di Facebook sama di. Gue minta nomernya. Minta alamat rumahnya. Cuman gak bales lagi hari itu. Ini gue kayak yang kaget kan. Setelah bikin album dan apa segala macem. Gue kan jarang ngecek. DM lah atau apa segala macem gitu kan. Pas udah punya waktu. Ngecek lah DM gitu. Gue sempet kaget gue. Siapa nih? Di Facebook? Iya. Terus gue klik namanya bener dia. Gue liat fotonya. Profilnya. Terus gue liat. Gue baca. Wah gila gue langsung. Pengen banget ketemu dia ya. Karena kan pake suara perut ngomongnya. Iya. Itu tuh sampe gue yang. Wah antara shock. Seneng. Sedih. Bercampur gitu lah. Emosional lah. Terus gue bilang. Anjir gila. Gue pikir. Orangnya udah gak ada. Mohon maaf nih. Bukannya gimana. Soalnya kan ini kan memori kita kecil kan. Terus gue. Bring. Apa gue. Bring memori ke seharus kan. Jaman sekarang ya. Gue bawa naik lagi. Karena memori baik buat gue gitu loh. Oh gitu. Eh ternyata ada. Terus gue ada. Kalau gak salah gue pernah dengerin. Ada kayak jazz-jazznya juga. Iya fusion lah ya. Iya ya. Semi jazz gitu. Karena kan dulu pas. Ini sebenernya. Si Sunyoto ini. Apa. Bahan sekolahan gue waktu dulu. Jadi. Ya pengen gue keluar. Oh di Amerika itu. Waktu lo belajar tuh segala jenis. Iya kan gue. Maksudnya. Diajarin sama mereka. Untuk jadi musisi sebenernya. Bukan jadi rocker. Bukan jadi ini bukan. Iya enggak. Oke oke oke. Jadi. Makanya kayak dulu. Pernah ditanya. Lo sebenernya musisi apa sih? Gue bilang. Gue main gitar. Gue mah. Jadi. Gue kebetulan seneng. Belajar disiplin. Musik-musik yang berbeda. Jadi. Kalau pas metal. Gue belajar disiplin metal. Kayak menetral gue belajar disiplinnya alternatif. Pop gue belajar disiplinnya pop. Mental 40 dulu. Gue belajar disiplinnya mental 40. Oh itu ya. Gue seneng itunya. Gue seneng nguliknya. Gue seneng. Oke oke oke. Jadi. Berusaha untuk jadi bunglon lah. Berusaha gini. Karena kita nyari jobnya gitu. Bisa kalau mau bunglon nanti gue hubungin Derry. Jangan deh. Hai Derry. Amano aja. Amano. Tapi. Luar biasa sih. Memang gue juga ngedengerin senyoto itu. Soalnya kan kita. Maksud gue. Dari Bogor awal-awal ya bareng. Gimana caranya bisa survive. Iya. Orang aja kan ngeliatnya pas udah jadi ya. Kan kita barusan ngobrol. Nah iya bener-bener. Nah jadi kalian tau ya. Ada suka yang ngomong juga. Oh enaknya kan jadi kalian udah pada dikasih kesempatan begini. Kita tuh bukan dikasih kesempatan. Nih ya. Bukan. Memang kita mencari. Jalan kita tuh panjang bagi sini. Sampai gembel-gembelan. Kita ketemu. Ngeliat udah jadi. Kita masih mikir. Kapan gue kayak dia. Akhirnya kita juga terus. Sampai jadi lagi. Kita ketemu di atas. Ini bener-bener perjalanan yang panjang. Nggak ngertiap hari ketemu. Gue juga nggak tau lu di cipet. Iya. Gue DM akhir lu. Gila nggak lu. Deket begitu. Abis ini kita sering ketemu. Iya dong. Iya dong. Deket disini. Gue tuh kepikirannya apa ya. Sampai sekarang juga. Kalau dibilang orang langsung. Apa ini namanya. Langsung jadi gitu. Gue masih sampai sekarang tuh berusaha untuk. Supaya nggak hilang itunya. Gue tuh masih pengen punya target. Walaupun misalnya. Artisnya jauh lebih muda gitu. Gue tetap kayak punya target. Gimana caranya yang bisa sukses kayak dia gitu ya. Lo masih tetap gitu? Iya. Supaya gue tetap apa ya istilahnya. Nggak males lah gitu. Saatnya gue juga sama. Nggak gitu malah ya. Takut gue. Maksudnya. Takut malah jadi. Takut nggak nginjek bumi ya. Iya. Bukan nggak nginjek bumi. Apa takut males gue. Soalnya gue basicnya udah males. Terakhir-terakhir ini. Makanya melebar. Sama. Sekarang lagi ngamusin kan. Lagi musimnya gede. Iya betul. Hai. Tapi cok gue. Sangat seneng dan bangga juga. Gue punya temen. Kita bertemen lama. Dan kita sama-sama. Sama-sama dong. Ketemunya disini nih. Sama-sama dong cuy. Iya dong. Ketemunya tuh bener-bener. Tak. Gitu. Jadi. Iya sih gila. Gila ya. Kita tuh nggak yang bareng-bareng gitu. Enggak. Masing-masing semua ketemu. Anak-anak ya. Anak-anak bencar tapi ketemuan lagi. Ketemuan lagi di atas. Aduh itu lah. Pokoknya. Persisten lah sebenernya. Lu kalau punya cita-cita. Ajar pak. Ini kayak tadi. Bokapnya nggak setuju. Ajar. Memang yakin sih sebenernya. Yakin dan nekat. Nekat. Harus nekat juga sih. Wah gue juga sama perjalanan. Gue kayak gitu juga. Iya pasti. Tapi Cok. Thank you banget cerita lu. Eh sama-sama. Thank you juga. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan badan saya. Tapi gue kasih video clip lu. Gue mau kasih dua video clip lu disini. Eh thank you. Yang netral sama isi nyata boleh nggak? Boleh. Ada satu. Nanti lu kasih link ya. Boleh. Nanti gue kasih. Gue kasihnya nanti yang rada fusion. Makasih loh man. Oh nggak apa-apa dong. Ya saya duluan ya. Ya ntar dulu dong. Kan gue belum buat tutup. Jadi thank you banget. Eh thank you. Gue thank you. Teman-teman makasih udah mampir. Thank you. Jadi disini ada Instagramnya Coki. Oh iya sama gue masih ada satu lagi. Apa? Kenapa Coki boleh mayor? Oh iya. Lu ada Belandanya. Ada opa gue. Yang Belandanya. Gue. Opah gue kenil boy. Beneran. Beneran. Tapi opa lu Belanda. Gila. Ini gue dicaci makin sama netizen nih. Iya beneran. Wah gila apa penjaga. Tapi beneran. Opah lu berarti orang Belanda. Opah gue memang kenil. Tapi hari itu kalau di bahasa Indonesia nya. Dia sebenarnya polisi hutan. Oke. Kalau gue dikasih tau sama bokap gue ya. Maksudnya polisi hutan itu dia. Kerjanya. Preserve hutan. Oke. Yang ada di Indonesia. Makanya dia begitu. Pindah warga negara. Dia tukar warga negara ke ini. Ke Indonesia. Wartang warga negara. Iya kan dia sempat. Gini ceritanya nih. Aduh. Mungkin gak tau lu cukup waktu apa enggak. Dia sempat. Jadi prisoner of war. Diambil sama Jepang. Terus pergi ke Jepang. Dijadiin tahanan perang. Waduh. Iya ada dulu. Tato penjarahnya disini tiga angka. Terus disana. Terus dia ada beberapa kota. Disebelahnya Nagasaki. Kalau gak salah. Jadi dia ikut bersih-bersih tuh. Abis diatom tuh Nagasaki. Nah abis dari sana. Dia pulang kesini. Itu tukar warga negara Indonesia. Terus nikah sama oma gue. Orang Indonesia oma lo? Oma gue orang Sulawesi. Habis itu. Dia langsung dipekerjakan. Jadi. Kementerian kehutanan apa-apa lah. Jadi polisi hutan lah istilahnya. Nah makanya. Om-om gue yang dari sisi opa gue itu. Lahirnya di seluruh Indonesia. Muter. Iya dari Kalimantan. Sumatera. Jawa. Kan hari itu Jawa masih ada hutannya. Terus terakhir. Bokap gue lahir di Bali. Itu mungkin kenapa gue kawinnya sama orang Bali. Ada situ ya. Cocok logi ya. Iya. Bener cocok logi. Jadi beneran ya. Nama itu tuh bukan ngara-ngara. Lu memang beneran. Si opa lu boleh bayar. Iya. Bule beneran. Jangkung tinggi. Oh gitu. Ya kayak lu lah. Berce juga gue tau. Apa tuh opa berce. Tadi padahal ada merah-merahnya. Iya berah-merahnya. Ada matahari. Merah-merahnya kena pikok. Oke. Thank you banget. Sama-sama. Thank you. Sukses. Mau di panggung-panggung nanti ya. Iya dong. Abis ini saya mau hatihan dulu ya. Thank you. Teman-teman. Yang minta Coki. Netral atau NTRL. Udah ada. Alhamdulillah. Bisa dateng. Yang nonton sampai habis. Thank you banget. Lihat video klipnya Netral yang baru. Yang pop itu. Dan Sunyoto yang tadi gue bilang. Kok jadi jazz ya? Aneh. Coki main jazz kayak gimana sih. Fusion kayak gimana. Lu lihat video klipnya. Komen disini. Seperti apa? Follow Instagramnya Coki. Oke semuanya. Thank you. Bye-bye. Maci-maci. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.